Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua sekaligus menjawab request dari teman-teman semua Karena teman-teman pengen katanya tahu cara aplikasinya Nah untuk dosisnya admin sarankan hanya menggunakan 30 ml Nah biar gampang 30 ml ini ukurannya setengah botol ini ya setengah botol yakul ini Karena yakul ini isinya 60 ml ya 65 ml Jadi setengah botol yakul ini pas ya 30 ml per tanki teman-teman Ya teman-teman seperti ini penyepraiannya Jangan terlalu ini teman-teman ya Jangan terlalu basah Yang penting kena aja karena ini hanya perlindungan saja teman-teman Alhamdulillah teman-teman untung aja ini bosnya datang kita udah nyeprai teman-teman Nah ini Bapak Omannya Bapak Oman terima kasih udah ngasih izin ya Udah ngasih izin menyeprai dengan fungisida tembaga Alhamdulillah beres Nah ini teman-teman pemiliknya Terima kasih Kang Maman udah surpai kesini udah nyemprot Gimana ini ya kayak gini nih Bapak Oman makanya Ini kita usahakan yang gak kena aja gitu Kita selamatkan Soalnya kalau udah kayak gini kan udah repot urusannya Mudah-mudahan dengan diseprai menggunakan fungisida tembaga ini Agak aman Eh ngomong-ngomong kemarin saya udah nyaranin beli Amistartop Udah beli Udah beli Udah beli Alhamdulillah teman-teman Coba kita periksa teman-teman Alhamdulillah teman-teman Katanya udah beli Amistartop teman-teman 75 Waduh biasa Kan ini mau 15 ribu tamat sekilanya Coba teman-teman kita cek nih Ini saran admin untuk semua Kalau mau beli fungisida yang sistemik juga Nah ini teman-teman Bener Bener ini Ternohan yang dibolikan Atau jeng sorangan Ya teman-teman ya Kan kita nyaranin buat Ya buat Kebun Bapak Oman juga Ya daripada seperti ini teman-teman ya Seperti yang seperti ini kan Parah ini Nah teman-teman admin berbagi pengalaman Ke teman-teman nih Ini yang seperti ini teman-teman ya Ini kan udah ada gejala nih Udah ada gejala Kena ini Bakteri Jadi kalau misalkan teman-teman kreatif Ini bisa dioleskan Ya Ngambil dari sini gitu Diteskan Kemudian dioleskan ke sini teman-teman Insya Allah nanti ini kering Insya Allah selamat Kalau untuk baru yang Sedikit seperti ini Nah makanya admin Menyarankan ke Bapak Oman Menggunakan Fungisida sistemik Ini Bisa teman-teman lihat ya Ini Fungisida sistemik Amistartop Bahan aktifnya Ajoxistrobin Dan dipenokonazol Ya ini bahan aktifnya Insya Allah Nanti ini kan dirolling teman-teman ya Ini menggunakan Fungisida bahan aktif tembaga Dan Fungisida Amistartop Jadi Tiga bahan aktif Sekaligus Oh iya ada satu lagi Katanya Bapak Oman Pakai ini juga ya Mankos ya Bapak ya Oke teman-teman Mohon doa restinya Semoga ini yang Kena tidak Bertambah teman-teman ya Eh tapi Masalahnya Udah dicekel ya Udah dicekel Bisa nular Nah teman-teman Ini Bekas-bekas Yang kena seperti ini Kita Buang yang jauh teman-teman Takut nular Nanti turun hujan Nular teman-teman Nah Pak ini Kalau kayak gini Ini Jangan asal ini Harus dibuang Ininya Ini Diplastikin Seperti ini Cabut 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 Ini jangan Ditaruh disini Nih 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 Bapak Oman Kalau ditenin Dendam batu Teman-teman Pogu Mabisi Ayah hujan Kayu Ngalir Kanu Sejen Plastikan Kita Nek mahal Teman-teman 15.000 Ya prediksi Teman-teman Saki lo 15.000 15.000 Amin Tah Cabut Tayo Kami Mediokun Ula 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 Endah Kan Amin Startup Oh bener Wih Horeng Lengkap Yuk Bapak Oman Mungkin penting Segala Caranya Kalau Tunas bawahnya Masih agak Bagus Potong Kan Sudah Ada Amin Startup Dengan Pungisida Tembaga Nah Ciri-cirinya Kalau Kena layu Bakteri Berlendir Teman-teman Bisa Bisa Lihat Nah Itu Berlendir Nah Masukin Ke plastik Lalu Nanti Kita Buang Nah Ini Juga Teman-teman Ini Harus Dicabut Ini Teman-teman Ini Kita Cabut Lalu Kita Plastikan Teman-teman Nah Teman-teman Kalau Sayang Sama Tanamannya Pengen Tanamannya Selamat Kalau Pengalaman Admin Begini Caranya Teman-teman Insya Allah Selamat Teman-teman Kalau Kita Berusaha Teman-teman Nah Teman-teman Untuk Yang Pertama Kita Ambil Pungisida Sebetulnya Pungisida Apa saja Boleh Tapi Kalau Amistartop Ini Sudah Teruji Kualitasnya Teman-teman Kita Sudah Sering Pakai Ini Ampuh Untuk Mengobati Bukan Mencegah Ini Mengobati Teman-teman Nah Caranya Seperti Ini Kita Amistartop Nah Selanjutnya Kita Ambil Kita Colek Colek Kesini Seperti Ini Teman-teman Nah Kemudian Kita Oleskan Ke Bagian Yang Kena Ini Kena Bakteri Ini Gejalanya Hitam Seperti Ini Teman-teman Nah Nah Kita Oleskan Insyaallah Nanti Ini Kering Teman-teman Ini Cara Yang Tepat Teman-teman Untuk Mengebati Bakteri Layu Bakteri Teman-teman Begini Caranya Teman-teman Nah Ini Nanti Kita Cek Cek Lagi Untuk Yang Kena Yang Lain Usahakan Dioleh Seperti Ini Kalau Sayang Sama Tanamannya Teman-teman Kita Pakai Ini Aja Jadi Kita Gunakan Setengah Botol Yakul Ini Teman-teman Nah Segini Cukup Teman-teman Setengah Botol Yakul Ini 30 Mili Per Tengki Teman-teman Nah Segini Teman-teman Kita Masukkan Kesini Teman-teman Nah Kemudian Kita Isi Dengan Air Teman-teman Oh ya Teman-teman Satu lagi Untuk Aplikasinya Fungisida Ini Tidak Dianjurkan Untuk Tanaman Yang Pase Pegetatif Teman-teman Nah Ini Tanaman Ini Sudah 30 HST Ini Sudah Bisa Diaplikasikan Kabel Tembaga Teman-teman Untuk Pengaplikasiannya Ini Seprenya Jangan Terlalu Basah Teman-teman Dan Juga Admin Sarankan Jangan Menggunakan Perekat Teman-teman Oke Teman-teman Kita Langsung Saja Ke Proses Penyepraian Nha Ya Teman-teman Seperti ini Penyepraian Nha Jangan Terlalu Ini Teman-teman Jangan Terlalu Basah Yang Penting Kena Aja Karena Ini Hanya Perlindungan Saja Teman-teman Oke Teman-teman Admin Akan Lanjutkan Dulu Untuk Penyepraian Keseluruh Tanaman Ini Terima Kasih Sudah Menyaksikan Semoga Video Ini Bermanfaat Nah Teman-teman Terima Kasih Sudah Menyaksikan Seperti Ini Kondisi Terkin Admin Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijab